PDI Perjuangan sudah menganggap Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Raka Bumingraka, bukan lagi kader PDI Perjuangan. Lantas kemana nasib Jokowi usai tidak dianggap oleh PDIP? PDI Perjuangan sudah menganggap Presiden Jokowi Dodo dan putranya yang juga wakil presiden terpilih 2024, Gibran Raka Bumingraka, bukan lagi kader PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, yang menyatakan keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024, membuat Jokowi sudah tak lagi menjadi bagian PDI Perjuangan. Gibran itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu sudah diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewe-cewe Presiden itu sempat ditegaskan lagi di disenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, kok yang benar saja ditambah-tambah lah. Siap, siap. Cukup ya? Pernyataan Komarudin itu pun dibenarkan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kirstianto yang menyebut, status Presiden Jokowi dan putra sulungnya Gibran Raka Bumingraka sudah selesai. Pak Jokowi dengan Gibran, Pak katanya belum diakus sama Pak Tegol, karena Pak 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 PDI masih memutuskan? Ya itu sudah, kita fokus pada pilkada. Itu sudah selesai. Presiden Jokowi Dodo tersenyum saat wartawan menanyakan soal PDIP yang sudah tak lagi menganggap Presiden Jokowi dan Gibran. Presiden lantas hanya mengucapkan terima kasih. Lantas kemana Jokowi akan berlabuh usai tak dianggap lagi oleh PDI Perjuangan, Ketua Relawan Pro Jokowi Budi Aris tiadi meminta publik menunggu parpol apa yang akan dipilih Jokowi nantinya. Ia pun tak mempermasalahkan jika PDIP sudah tak lagi menganggap Jokowi. Gak apa, gak apa-apa sikap-sikap aja. Ini benar berarti? Gak apa? Udah enggak lah. Ya begitu lah, kalau kata canang lah ya udah kita emang apa aja lah. Kita mengambil republik, ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas kan? Pelabuhan emang yang ini, ke Bandar. Dia mau ke partai mana misalnya kan? Ah iya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru. Tunggu aja? Ya tunggu aja. Ini? Tunggu. Pilpres 2024 menjadi awal keretakan hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan PDI Perjuangan. Hal ini terjadi karena majunya Gibran Raka Boming Raka mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sementara PDIP mengusung pasangan Capres dan Cawopres sendiri, yakni Ganjar Perenowo dan Mahfud MD. Tim Deputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.